Selamat datang di channel GoBolaku yang akan membahas informasi seputaran dunia sepak bola. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan dalam informasi terbaru dari kami. Real Madrid menang dengan skor 21 atas tuan rumah Celta Vigo. Pada pekan ke-30 La Liga 2021-2022, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Dua gol Madrid semuanya diborong oleh Karim Benzema. Dua gol Benzema ke gawang Celta. Semuanya tercipta dari titik penalti, yaitu menit 19 dan 70. Striker 34 tahun dari Perancis tersebut, juga sekali gagal penalti di laga ini, yakni di menit 64. Sementara itu, satu gol Celta dicetak oleh Nolito pada menit 52. Dua gol kontra Celta, adalah gol-gol ke-33 dan ke-34 Benzema, untuk Madrid di semua kompetisi musim ini. Musim ini sudah menjadi musim tertajamnya selama berseragam Madrid. Dengan gol keduanya, berarti Benzema sudah mencetak 34 gol dalam 35 penampilan untuk Madrid, di semua kompetisi musim ini. Sebelumnya, musim tertajam Benzema bersama Madrid adalah musim 2011-2012. Waktu itu, dia mencetak 32 gol dalam 52 penampilan di semua ajang. Musim ini belum tuntas, artinya, masih ada peluang bagi Benzema untuk menambah pundi-pundi golnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.